Katalis-katalis sentimen dan makro fundamental Indonesia saat ini apakah masih bisa on track kita realisasikan target pertumbuhan ekonomi kita bersama 4,5 sampai ke 5,3 persen paling tidak 2021 karena pada saat bersamaan ada revised down, revisi turun dari IMF dari 4,8 ke 4,3 persen saja untuk pertumbuhan PDB Indonesia. Saya rasa resize down dari IMF itu tidak memerhitungkan kenaikan dari indeks PM Indonesia yang 5,3,2 itu. Jadi mereka belum lihat itu. Jadi saya masih optimis mungkin di lower bound, di batas bawah. Mungkin 4,4 masih kecapai atau bahkan 4,5. Tapi kalau sampai 5,3 barangkali agak berat. Karena kita itu harus waspada, perekonomianya itu jangan terlalu terbuka seperti India. Jadi pemerintah itu akan misalnya sekarang adalah larangan mudik. Jadi pemerintah itu lebih baik, ambil saja yang mediannya saja. Yang penting sustain. Jangan seperti India yang ingin lakukan cepat, tapi kemudian naik, sehingga keyakinan konsumen juga akan membuat libur panjang di tahun 2020. Jadi saya masih berpendapat ini kita akan ada di antara 4,4, 4,5, sampai 4,6. Jadi masih masuk range. 4,3 itu mungkin saja jika ada jadi sesuatu yang luar biasa. Misalnya vaksinasi agak terlambat, kemudian nanti ada liburan panjang yang kemudian ada efeknya terhadap kenaikan status baru yang positif. Terima kasih telah menonton!